Terima kasih Bapak-Bapak Dewa atas pemaparannya. Kami lanjutkan ke bawah seluruh Bapak Muhammad Afuddin. Kami tersilakan. Terima kasih Pak Sudiatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memastikan dulu suara saya bagus. Sudah kekenar. Terima kasih Bli. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita memilihkan. Para pembicara Tuan Rumah, Pak Dewa Raka Sandi, Beli Raka Sandi. Yang sudah mengundang kami. Terima kasih. Para pembicara yang lain, Antak Prof. EG, ini dosen guru saya. Ketika S2 di komunikasi politik. Universitas Indonesia. Banyak belajar dari beliau. Kemudian Mas Rino dari Facebook. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Dan Mas Arief dari KIP. Sekedar sebelum masuk ke materi, saya merasa sebenarnya ada yang kelewat untuk kita undang, yaitu KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Karena KPI bawah suatu KPU ini ada dalam satu gugus tugas yang urus hanya iklan-iklan kampanye ini. Jadi dalam konteks nanti ada pelanggaran yang terkait di media penyiaran, kuasa penindakannya ada di teman-teman KPI. Tapi tidak mengurangi forum ini. Saya izin menyampaikan materi, tidak semuanya. Materi sudah kita sampaikan ke teman-teman panitia. Mohon maaf sekali saya menyampaikan ini dari Lampung. Dan nanti akan melanjutkan mengikuti sambil di perjalanan begitu. Jadi saya akan menyampaikan materi ini menyela dulu, dan mampil di kantor bawah suhu Lampung Tengah, ke daerah-daerah yang belum ada. Baik, Bapak-Ibu sekalian, next untuk masuk ke materi. Lanjut dikit. Nah, kira-kira potret dari hasil pengawasan kita seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Kita lanjut, next. Nah, temuan kita secara umum sebelum masuk ke tema kita pada pagi hari ini, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman KPU se-Indonesia yang menyengaruh keadaan, kelihatannya teman-teman partai dan juga ada dari media kelihatannya. Kira-kira kesimpulannya begini. Pola kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon itu tidak berubah sama sekali. Masih lebih mengidolakan kampanye dalam bentuk tatap muka. Jadi kalau berharap situasinya berubah atau banyak hal yang baru dalam sisi kampanye di media sosial, kelihatannya itu tidak akan kita dapatkan minimal dari sisi frekuensi. Dalam sebulan terakhir, sebelum 10 hari keempat ini, catatan kita setiap 10 hari tidak lebih dari 100 media atau kampanye dilakukan di media sosial, media sosialnya para calon. Termasuk intinya kan ini berkaitan dengan iklan-iklan kampanye nantinya. Artinya pertemuan jumlah fisik masih menjadi pertimbangan sebagai metode kampanye yang paling banyak diminati. Nah, karena kita punya mekanisme salah satu fasilitasi kampanye itu adalah pengawasan debat publik, maka kita juga menyiapkan apa yang kita sebut dengan bagaimana pengawasan debat publik dilakukan secara teknis tadi, aturan dan lain-lain sudah disampaikan berirakasan dulu. Next. Pengawasan kampanye debat publik. Pertama, dari sisi pengawasan kampanye debat publik tentu yang paling harus kita sesuaikan adalah situasi wabahnya, pengurangan jumlah pendukung dan seterusnya. Saya alhamdulillah punya kesempatan pernah menjadi tim panel, tim ahli, pernah menjadi moderator debat kandidat di provinsi, di kabupaten, sehingga punya pengalamanlah beberapa ketegangan-ketegangan fasilitasi yang kadang-kadang tidak sama sekali kita niatkan. Nah, ini menarik menurut saya bagaimana kita antisipasi situasi-situasi yang kadang-kadang tak terpikirkan oleh kita. Tentu kalau urusannya memahami protokol kesehatan, satu, jadwal dan lokasi kampanye debat publik dan lain-lain yang sudah harus disampaikan dan seterusnya. Tidak ada kata terlambat yang meskipun di beberapa daerah. Saya melihat debat publik sudah dilakukan di banyak televisi dan media penyiaran. Ini bagian dari yang saya kira teman-teman KPI sudah sangat familiar untuk memfasilitasinya. Penggaraan debat publik memberi akses bagi penyandang disabilitas, ini kemajuan di periode sebelumnya atau kampanye-kampanye di 2018. Bagaimana senantiasa memperhatikan akses bagi sesama. Nah, apakah ini juga di saat COVID teman-teman KPI memberikan slot tersendiri dengan minimnya jumlah orang yang diundang. Ini juga tentu butuh konfirmasi. Materi di peribat publik sesuai dengan visi misi calon. Moderator tidak memberikan komentar. Nah, ini yang paling penting. Improvisasi di lapangan yang paling penting. Dalam satu kejadian, di satu-satu provinsi, ada situasi yang membuat situasi di daerah tersebut panas karena dalam satu kesempatan moderatornya itu menunjukkan beberapa jari untuk meyakinkan publik bahwa intinya kita disini disaksikan oleh pemirsa, oleh tim sukses, tapi juga oleh Tuhan yang maha puasa, tapi dengan menunjukkan jari. Mungkin bagi orang yang tidak terbiasa di isu pemilu, ini tidak terlalu punya daya sensitivitas. Karena tidak semua moderator berbat itu adalah orang yang setiap hari urusannya dengan isu-isu pemilu. Ada hal yang tidak bisa dirasakan. Sensitifnya ketika kita menunjukkan jari dan seterusnya. Nah, itulah kemudian yang akhirnya mempengaruhi situasi di lokal. Nah, penting untuk mempertimbangkan, memberi masukan kepada moderator ini agar tidak melakukan penilaian, termasuk gerakan-gerakan tangan yang menyimbolkan dukungan atau nomor pasangan urut. Misalnya jari 1, jari 2, jari 3, jari 4, jari 5. Ini kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan, tapi kalau kejadian tidak bisa dihalang. Nah, mungkin situasinya tidak seperti dulu ya. Sekarang ini kan mau tidak mau kita harus akui. Jadi, kemeriahan debat pun jadi berkurang karena situasi yang pandemi ini. Nah, kemudian koordinasi dengan KPU. Ya, pasti ini kita lakukan. Pasangan calon yang menolak menginti debat, bagaimana mekanisme administrasinya tadi, Belirakas tadi sudah menyampaikan, peserta dia melampaui batas jumlah maksimal dan memutuskan protokol. Debat sesuai dengan datip, menolakkan laporan ini dari kerja-kerja kita. Misalnya ada ujaran-ujaran seperti yang dulu kita lakukan. Bagaimana mengantisipasinya saat biopress misalnya. Lanjut. Nah, objek pengawasan kampanye, debat publik tentu adalah jadwal lokasi tempat, materi, debat, netralitas moderator, dan KPU sehingga tingkatan calon anggota pasal-pihak yang hadir dan terundang. Tidak dari pihak yang dilarang, dokumen surat izin berhalangan bagi yang tidak mau datang, taktik penyelenggaraan, dan penerapan protokol kesehatan. Netralitas moderator dan lain-lain juga terkait dengan netralitas pembuat materi. Kalau kita hanya berorientasi pada orang-orang tersebut masuk tim sukses atau tidak, pasti tidak masuk. Tapi sejatinya teman-teman di KPU, di bawah itu sangat tahu. Misalnya seseorang ini dalam tanda kutip, irisan-irisannya kemungkinan memihaknya seperti apa, nah itu yang harus kita filter betul agar kalau bisa mendapatkan yang sangat benar-benar di tengah netral, itu yang kita pilih. Kecuali memang situasinya tidak bisa sama sekali kita dapatkan informasi. Tapi yang pasti secara formal tidak boleh menjadi bagian dari tim sukses. Dan ini kadang-kadang rasa netralitas itu sangat bisa kita rasakan di masing-masing lokal. Lanjut. Nah, beberapa kerawanan debat publik, debat publik atau debat kandidat yang dilakukan oleh, yang dipaksifkan oleh KPU misalnya, ketika jadwal dan lokasi tidak sesuai dengan ketentuan. Kadang-kadang kemudian tim sukses menyampaikan pasangannya keberatan ini itu dan seterusnya. Kadang. Tapi saya kira karena ini sudah sering kita lakukan, situasi ini tidak terlalu banyak lagi, apalagi di situasi wabak materi debat bukan dari visi dan misi calon atau pasangan calon. Nah, ini pilihan-pilihan diksi. Ini penting kadang-kadang. Kadang visi-misinya itu kan sudah tergambar dalam istilah-istilah yang sama persis dengan apa yang disampaikan oleh tim pakar. Nah, ini kita harus hindari. Meskipun mungkin bisa jadi keluarnya dari sisi tim pakar seperti itu, tapi kita bisa mencarikan kata-kata yang lain yang berorientasi untuk tidak sama persis dengan materi yang ada dalam visi-misi, slogan, tagline, dan seterusnya. Moderator tentu ini harus disaring betul. Calon dan tim kampanye, pasangan calon dan tim kampanye melakukan tindakan yang dilarang ini tidak boleh. Ada beberapa kejadian yang kita lihat sudah saling tunjuk-tunjuk. Ya, senyampang kita anggap masih situasi dalam batasan normal, ya tidak masalah. Yang penting tidak ada urusan-urusan. Ya, situasi teknisnya saya pernah merasakan betul bagaimana membatasi waktu, kemudian dimarah-marahin sama peserta. Ini kan sudah live di TV, ya tidak ada. Repot kalau ada kesalahan, repot kita. Dan ini memang penting meyakinkan briefing ke moderator dan selanjutnya. Kemudian juga materi debat yang bersifat rahasia. Nah, ini saya kira pelajaran ke kita ada situasi yang dulu isu-isu soal bocor soal dan lain-lain. Nah, dalam konteks ini tentu Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa langkah yang pernah dilakukan oleh baik KPU maupun Bawaslu terkait fasilitasi debat di apa yang kita sebut pelaksanaan pemilu 2019 kemarin sebelum masuk kampanye. Saya berharap teman-teman yang belum menyelenggarkan debat, buatlah grup dengan KPU Bawaslu dan LO Partai. Sebagaimana kita lakukan dengan waktu penyelenggaraan pemilu 2019. Ini sangat efektif untuk mengantisipasi dan koordinasi banyak hal, termasuk keberatan-keberatan. Siapa orang yang bertanggung jawab dalam situasi ketika debat dilakukan ada masalah? Itu kita tidak boleh lagi untuk berpikir LO-nya banyak orang, itu harus ada satu orang yang menjadi penanggung jawab. Dari Bawaslu siapa, dari KPU siapa, dari tim sukses 1, 2, 3, 4 siapa. Nah, ketika situasinya tidak seperti yang kita harapkan, itu orang yang bersangkutan yang akan kita jadikan kontak person untuk mengantisipasi kejadian yang lebih tidak kita harapkan lagi. Nah, saya kira ini bagian dari strategi pencegahan yang kemarin kita lakukan saat pelaksanaan debat pilpres. Kita tahu situasinya ada ketegangan dan lain-lain, semua bisa kita manage. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau koordinasi dan komunikasi dilakukan secara baik. Selanjutnya, teknis pengawasan iklan kampanye. Pengalaman kami dalam berhitung tentang durasi dan frekuensi, beberapa kejadian yang sering muncul itu kadang-kadang jumlah penayangannya. Nah, jumlah penayangannya ini yang kadang bisa diselip-selipin. Nah, dalam kontak ini yang biasa punya kedetailan mengawasi karena punya pasukan dan alat itu teman-teman KPI. Ini murni teman-teman KPI yang bisa punya ini. Misalnya dalam satu kesempatan debat calon, itu kalau lagi break, kadang-kadang penyampaian materi visi misi calon dan seterusnya itu antara calon A dan B berbeda frekuensi ditayangkannya. Nah, tentu ini soal equality. Equality atau kesamaan, proporsionalitas, dan seterusnya. Kemudian dalam kontak ini tentu iklan itu juga harus juga memperhatikan apa yang dilarang dalam kampanye. Misalnya soal isu-isu sara, isu-isu yang membelah, kemudian menyoal NKI atau menyoal undang-undang dasar, dan seterusnya. Pokoknya itu paling prinsip dulu, materi yang dilarang tidak diikutkan, baru kemudian soal berapa durasi, dan seterusnya. Memastikan desain iklan kampanye oleh peserta pemilik para POI sesuai dengan tingkatan, memastikan tidak terdapat iklan kampanye selain yang diatur dalam perundang-undangan. Ya, kadang-kadang kita tahu penyiasatan-penyiasatan, terutama di TV-TV lokal, ini pentingnya kita koordinasi dengan lembaga penyiaran atau lembaga yang mengawasi media penyiaran. Melakukan pengawasan terhadap iklan kampanye dengan dokumentasi jumlah ikan yang ditayangkan. Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Kenapa? Karena inilah yang kerap terjadi. Melakukan koordinasi kepada gugus tugas pengawasan, nah ini yang sudah kita bentuk. Ada KPU, ada Bawaslu, ada KPI, ada Dewan Pers. KPI bertugas melakukan penindakan pada pelanggaran kampanye di media penyiaran atau iklan di media penyiaran. Kalau Dewan Pers pada iklan atau hal lain pelanggaran di media cetak. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ada pasal yang menjadi perdebatan kita, yaitu soal pemberitaan atau sesuatu yang diberikan itu harus adil dan proporsional. Ini yang sering jadi perdebatan. Saya mau mengilustrasikan begini. Kalau ada partai A, katakanlah partai ini besar, aktivitasnya sering, maka secara potensi diberitakan lebih besar. Kalau ada partai B, jarang kampanye, jarang apa-apa, sehingga jarang diberitakan. Kalau kita berharap proporsi pemberitaannya sama dalam arti, sama jumlah, sama waktu, dan lain-lain, tentu ini susah kita dapatkan, karena objek beritanya juga nggak ada. Nah, penting kita berkoordinasi dengan Dewan Pers dan seterusnya. Nah, ada kejadian-kejadian yang ingin saya sampaikan. Misalnya di salah satu daerah di Jawa Tengah, ada pemberitaan satu halaman penuh ini, Pak Raka Sandi. Berita, tapi di bawahnya itu ada tulisan advertorial. Jadi kalau advertorial harusnya dia bukan berita, itu adalah iklan yang dipesan. Karena situasinya kita harus minta fatwa dan rekomendasi Dewan Pers, kita bersurat ke Dewan Pers. Yang kemudian rekomendasinya menyaratkan media yang bersambutan untuk meminta maaf atas pemberitaan itu, dan kelihatannya diakui sebenarnya itu adalah bagian dari iklan. Nah, kuasa bawah selu dalam konteks ada pelanggaran yang sifatnya begini, itu di mitra kita yang di gugus tugas tersebut. Nah, ini yang menjadi caratan penting kita. Koordinasi kepada tim gugus tugas ini terkait dengan hasil pemonton pemberitaan, kampanye media penyerahan, perusahaan PES, dan juga cyberpolisian. Begini, media akun-akun medsos sudah disampaikan. Teman-teman Facebook nanti bisa menjelaskan betapa teman-teman Facebook sangat terbuka memberikan apa yang kita sebut dengan informasi berapa dana kampanye atau biaya sewa iklan di Facebook misalnya. Lepas dari kita masih bertanya-tanya apakah itu boleh dilakukan atau tidak. Nah, koordinasi kami dengan teman-teman di tim CyberMobles termasuk dengan gugus tugas, dengan Gakundu, pada situasi iklan atau hal-hal lain termasuk ujaran kebencian dan kampanye secara yang dilakukan selain akun yang didaftarkan. Maka ini domain pengawasannya atau penindakannya di tim CyberMobles. Bukan di Gakundu, karena akun yang dipakai bukan akun resmi. Tentu kita inilah kewenangan yang beririsan dengan banyak kewenangan lembaga lain sehingga harus kita koordinasikan. Termasuk kalau di media daring itu kita harus berhubungan dengan Kominfo dan lain-lain. Dan itu sudah ada satu grup bareng dengan pelirakasannya juga. Di situ banyak sekali dugaan-dugaan yang benar-benar kita tidak lanjut kita take down, kita turunkan. Lanjut, objek pengawasan iklan kampanye. Ya, ini tadi saya kira jumlah penayangan, iklan yang dilarang, jenis iklan, dosen dan kamar teriklan, tentu juga durasi dan frekuensi iklan kampanye. Lanjut, saya kira next, ini sama saja dengan yang barusan saya sampaikan. Jadi, hanya terkait dengan jumlah penayangan, desain materi, frekuensi dan juga iklan yang dilarang. Jadi intinya itu, bahwa ini menjadi metode yang difasilitasi tentu mudah dilakukan, tinggal bagaimana praktek di lapangan, tentu komitmen kita semua, teman-teman KPU sebagai fasilitator atas ini, dan seterusnya, termasuk yang dilakukan mereka sendiri, yang boleh dilakukan mereka sendiri, itu harus kita antisipasi. Dan biasanya ada koordinasi semacam, itu kenapa saya mengusulkan ada grup-grup untuk membahas cepat. Ini untuk mengantisipasi potensi kelambatan, kelambatan, apa, iklan. Kenapa? karena waktunya tidak terlalu lama, sampai tanggal 22 sampai tanggal 5 Desember. Kedua, berangkat dari pengalaman fasilitasi APK juga, kan banyak kadang tantangannya itu, belum ada approval, persetujuan dari paslo, dan seterusnya. Jadi kita harus beradu cepat dengan apa yang kita sebut dengan waktu. Saya kira Bapak-Ibu sekalian, itu sebagai pokok materi yang kita sampaikan, hal lain terkait dengan laporan konten dan seterusnya, nanti saya berharap ini juga bisa di-share ke jajaran. Ini mirip-mirip yang disampaikan Pak Raka Sadi tadi, misalnya, cara kita melakukan pengawasan di konten di media sosial. Nah, ini sebenarnya situasi yang baru. Saya sering mengistilahkan akun-akun yang daftarnya ada di KPU, itu akun malaikat. Akun-akun yang semuanya melakukan kampanye baik. Dan memang harusnya begitu. Tetapi, pertarungan di media sosial atau hal-hal tidak baik di media sosial itu biasanya dilakukan oleh akun-akun tak bernama, akun-akun anonim, atau akun-akun pendukung yang belum tentu bisa kita kejar. Nah, dalam konteks ini bagaimana men-take down-nya kita koordinasi dengan Kominfo. Kominfo kemudian punya jalur koordinasi dengan semua platform media sosial. Sehingga apa dan bagaimana cara menurunkan akun status media yang menyebarkan kebencian dan lain-lain. Tentu proses hukum dilanjutkan, tapi menyetop untuk kebahayaan ini menyebar, itu juga dilakukan. Nah, ini yang paling apa, paling banyak terjadi kemarin saya mencatat itu situasi penaikan signifikannya saat pilkada DKI kemudian pilih-pilih press. Pilkada DKI kita tahu sendiri waktu itu dan pilih-pilih press kemarin. Artinya, Bapak-Ibu sekalian, kita ingin menyampaikan dalam situasi-situasi yang terberat sekalipun, kita pernah mengalami dan pernah kita bisa lakukan antisipasi-antisipasi maksimalnya. Jadi, jadi saya kira itu yang harus kita maksimalkan betul bagaimana koordinasi-koordinasi untuk mencegah di saat wabak ini agar hal-hal yang sebabnya potensi kesalahpahaman, potensi kelanggaran itu bisa kita cegah. Dan kita juga sebenarnya sudah punya beberapa kerjasama misalnya dalam konteks dengan apa namanya, nah ini alur-alur yang ada dalam proses pengawasan atau mencarut hasil pengawasan next saja lanjut nah ini beberapa nah ini ini yang kita maksud dalam konteks bagaimana kita mencegah potensi-potensi yang kita anggap hoax ujaran kebencian bahwa itu KPU dan Kominfo ini sebagai leadingnya termasuk ada nota kesepakatan aksi atau memorandum of action yang ini bagian dari upaya untuk baik pencegahan maupun penindakan maka sekarang gencar baik Kominfo KPU kita semua melakukan apa yang kita sebut dengan sosialisasi pencegahan dan lain-lain kemudian dalam konteks yang lain pengunangan-pengunangan kita tentu kita juga punya pengunangan mengawasi naturalitas dan ASN dan lain-lain saya kira saya kira untuk yang lain saya tidak akan melanjutkan materi ini cukup sampai disini saja selebihnya bisa dibaca oleh Bapak-Ibu sekalian karena sifatnya di minor di luar yang kita bahas dalam tema kita terkait bagaimana pengawasan data publik dan iklan kampanye yang akan mungkin terjadi di pelaksanaan saya kira itu Pak Subriana Bapak-Ibu sekalian terima kasih atas segala waktu yang diberikan mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh